Hai tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ya guys Oke guys kembali lagi bersama saya Mas Jawi channel ya guys Oke guys di kesempatan video kali ini saya akan menutorialkan bagaimana caranya memasang kloset jongkok ya guys pertama kita ukur dulu ya guys posisi klosetnya itu ya guys mau ditempatkan seberapa dari tembok kita ukur dulu dari tembok ya guys seperti ini ya guys untuk ukurannya itu menyesuaikan ya guys umumnya itu kalau dari tembok yang belakang itu biasa saya ambil 15 cm dan dari samping itu 20 cm ya guys dan ini proses pembuatan tatakan kloset ya guys diukur dulu dari tembok nanti ini jatuhnya itu pas as yang buat bijakan itu ya guys kalian bisa menggunakan mal hulu atau enggak usah di mal juga enggak papa kes seperti ini ya guys sebenarnya tatakan hulu ini ini saya cuma buat itu aja guys supaya lurus aja adukan sewaktu pemasangan bantah guys buat tatakan klosetnya ini untuk ketinggian itu terserah ya guys selera kalau kloset jongkok itu ya guys ini saya mau saya bikin tingginya itu 20 dari lantai karena kalau menggunakan lantai yang ukuran 20 kali 20 itu kan pas satu keramik itu nanti tingginya guys diukur dari tembok yang belakang itu sekitar sekitar 15 cm ya guys ambil 15 cm nanti dia pasti sudah yang belakang itu pasti dia sudah numpang di tatakannya itu ya guys karena yang bagian belakang itu pasti klosetnya itu dia cuman sedikit guys spasinya antara kloset dengan bata itu nanti cuman kalau 20 cm itu sekitar sekitar 3 bata ya guys untuk ketinggian 20 cm itu dan jangan lupa guys untuk lubang pembuangannya itu pembuangan kotorannya itu kalian tutup dulu ya guys sewaktu untuk pemasangan ini ya guys supaya nanti tidak ada kotoran yang masuk ke sana ya guys pas dikeninya itu pas di lubangnya itu ditutup pakai kain atau pakai plastik aja ya guys dan ini proses pemplasteran bagian dalam ya guys untuk tatakan klasetnya yang dalam itu harus diplaster ya guys dibentuk agak segitiga gitu ya guys mengikuti klosetnya ini dan usahakan bagian yang bagian keni itu rata dengan adukan ya guys bagian ujung keninya itu bagian ujung paralon atau keninya itu adukannya itu rata tetap seperti itu ya guys itu kan rata itu dan ini untuk samping-sampingnya saya aci ya guys saya aci nggak terlalu halus supaya kotoran kalau ke sini itu langsung tidak mampir karena sewaktu dipakai itu supaya langsung pas disiram itu langsung bablas kotorannya ya guys dan seperti ini ya guys tinggal ditaruh seperti ini kalau sudah jadi tatakannya langsung di pasin dulu ya guys bagaimana khasnya oke guys sekian dulu video kali ini dari saya jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati